Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer. Di video kali ini kita akan melanjut dari playlist membangun website rental mobil ya, menggunakan Laravel 11. Nah, di kali ini kita akan gunakan pembahasan terkait untuk registrasi dan juga login. Jadi berdasarkan template yang kemarin sudah kita miliki, yang akan kita gunakan itu kemarin, dashboard template-nya ya, di mana ya, nah ini, nah di dashboard template ini juga sudah menyediakan fitur sign up dan sign in-nya, jadi sign up-nya untuk registrasi kita akan pakai template seperti ini ya, yang terakhir kita sudah buat seperti ini. Lalu kita hari ini di video ini akan kita bahas bagaimana fitur registrasi users dan juga fitur login di dalam aplikasi kita ini, gitu ya. Jadi yang pertama-tama mungkin kita akan bahas registrasinya terlebih dahulu. Nah, tabel yang kita gunakan adalah tabel users. Data yang mau kita input nanti ke dalam registrasi itu disimpan ke dalam tabel users. Ya, jadi nanti yang mau kita input itu name, email, dan password-nya serta role. Role-nya di sini kita tulis, kita tentukan kemarin ada dua, admin dan pemilik, gitu ya. Jadi nanti kalau untuk registrasi mungkin langsung kita standarkan aja jadi menjadi, aksesnya menjadi admin, gitu ya. Kalau nanti pemilik mungkin kita akan create dari database-nya aja nanti datanya, gitu ya. Atau nanti ada caranya lah. Oke, jadi pertama mungkin kita akan pakai template-nya ini dulu. Berarti kita buka di file sign up ini. Saya buka di notepad++ aja untuk saya ambil ini, templating-nya. Saya copy, lalu saya pindah ke VS Code saya. Lalu saya pertama-tama ini yang sudah ada, kita tutup dulu aja semua biar nggak terlalu ribet. Lihat tab-nya ya, kita sisakan hanya routes-nya saja. Nah ini, oke. Berarti saya akan tambah routes baru. Dengan metode get, namanya adalah registrasi, atau register, boleh. Oh iya, sebelum kita buat routes, berarti kita tentukan dulu ininya ya. Controllernya ya. Maka di sini php artisan, saya buat dulu file controller. Controller, lalu namanya adalah register. Controller. Lalu saya kasih min R, biar nanti semua metodenya disediakan. Ada untuk index, create, show gitu ya. Atau store sampai ke destroy nantinya. Oke. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah disediakan metode-metode yang standar digunakan dalam proses database ya. Oke. Lalu sekarang tinggal saya kembali ke routes. Di sini saya arahkan ke register controller. Ini ya. Oke. Lalu titik dua kelas. Jadi kalau kalian sudah pakai lara php extension untuk php interdependence, nanti biasanya kalau kita ketikkan saja misalnya seperti ini tadi ya. Ini. Register. Controller. Maka nanti dia akan munculkan di snipnya ini. Apa aja kemungkinan yang bisa sesuai dengan yang kita ketik gitu ya. Saya pakai yang di controller ini kan. Ini kan nama file kita tadi. Register controller. Gitu ya. Lalu otomatis juga pasti nambah di sini. Namespace-nya. Oke. Nama file kita tadi kan register controller ya. Oke. Lalu di sini. Kelas. Lalu metode yang pertama kali dipanggil adalah metode index. Gitu ya. Oke. Lalu routes-nya itu saya kasih nama yaitu. Name. Register aja. Oke. Sudah. Titik koma. Sekarang kita beralih ke register controller. Lalu di sini kita arahkan ke view. Tapi view-nya kita belum punya ya. Nanti kita buat view. Di folder register. Nama file-nya adalah index. Oke. Lalu kita buat file view-nya. php-artisan. Make view. Lalu di view itu berada di dalam folder register. Lalu nama file-nya adalah index. Maka sekarang sudah ada. Nah. Yang tadi kita copy dari notepad. Saya paste aja di sini. Lalu saya sesuaikan dengan. Asset yang sudah saya tentukan di video sebelumnya itu ya. Yang ini kan. Tinggal saya buat di sini. Tapi saya aktifkan dulu blade extension saya. Jadi kalian juga perlu. Kalau saya sarankan sih di extension VS Code-nya. Silahkan nanti di install juga yang. Bernama Laravel Blade Snip ini. Ataupun juga ini. Laravel Blade Formatter. Ya. Biar nanti bisa aktif. Ininya. Ya. Extension untuk blade format-nya. Oke. Oke. Lalu di sini tinggal saya. Buat seperti ini kan. Blade Template. Asset. Lalu berada di dalam folder assets. Oke. Ini juga ditutup. Seperti ini kan. Oke. Biar tidak memakan waktu ini saya copy paste aja. Seperti ini. Nanti tinggal saya buat tutupnya di bawah ya. Di ujungnya. Oke. Di sini juga mana ya. Ini. Di sini. Di sini. Lalu di sini. Di sini. Sepertinya sudah. Lalu di bawah pasti ada ini. Ini saya copy aja dulu. Ini. Oke. Nah. Begini ya. Lalu jangan lupa diberi penutupnya. Oke. Ini juga. Tutup. 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 Ini juga. Ini juga. Dan yang terakhir ini. Oke. Sekarang kita coba. Di sini saya kasih alamatnya ke. Register. Sudah muncul ya. Oke. Nah. Di sini sudah ada. Tinggal kita modifikasi apa yang perlu kita ubah ya. Di sini berarti saya buat aja rent car. Sign up gitu ya. Lalu di sini kita perlu tanya tadi apa. Name ya. Name. Seperti ini. Lalu saya pakai di sini. Namanya belum saya tentukan. Di sini juga. Name. Di sini juga. Ini tadi nama. Kita ganti aja. Nama. Tapi di table itu fieldnya adalah name. Oke. Bangka di sini namenya. Name. E. Lalu email. Ini juga. Kita pakai ini. Namenya adalah email. Oke. Oke. Lalu ini juga saya kasih name juga. Name. Password. Oke ya. Lalu ini mungkin saya belum perlu. Nanti aja. Bisa saya hapus aja dulu. Lalu coba saya save refresh. Nah. Sudah ya. Ada seperti ini. Tinggal kita lakukan prosesnya. Pertama mungkin kita tentukan mana nih formnya. Wow. Nggak ada tag formnya ya. Oke. Berarti kita buat dulu tag formnya. Di sini belum ada tag form. Oke. Maka kita pakai tag formnya dulu. Semuanya tadi kita masukkan ke dalam. Oke. Begini ya. Kat. Masukkan ke sini. Lalu di sini kita gunakan metodenya adalah. Sudah pasti pause ya. Lalu actionnya ini saya arahkan ke. Route bernama register. Titik store. Atau daftarkan. Gitu ya. Oke. Nah. Kalau kita perhatikan di route-nya belum ada. Maka kita tambah. Oh. Ini bukan get lagi ya. Tapi pause. Karena dia yang kirimkan data ya. Namanya tadi apa. Di tempatnya namanya register. Lalu diarahkan ke register controller. Class. Metodenya yang bertugas apa tadi? Store. Maka di sini saya kasih namenya. Register. Titik. Store. Itu tadi ya. Sesuai dengan name root yang ada di index ini tadi. Ini ya. Oke. Nah. Itu sudah. Kita tentukan. Lalu. Saya mau buat nanti untuk validasi inputannya. Jadi harus ada di input. Jangan tidak di input gitu. Jadi kalau tidak di input nanti kita akan cek. Untuk validation-nya. Maka di sini saya aktifkan dulu CSRF. Ini ya. Blade. CSRF. Oke. lalu pesan error-nya. Saya letakkan di atas sini aja untuk masing-masing. Di sini misalnya jadi error. Untuk name. Nanti pesannya di sini. Saya kasih pakai spend. Dengan kelas text danger. Lalu isinya adalah message variable. Variable message pesan error-nya nanti di sini. Pesan validation-nya. Oke. Tinggal saya copy paste aja ini untuk email. Ya. Ini email. Oke. Lalu ini juga password. Oke ya. Lalu ketika nanti error disini kita buat value. Jadi apa yang tidak error datanya enggak hilang gitu ya. Kita akan pakai perintah ini. All. Seperti ini. Pakai add kayaknya ya. Coba kita coba aja dulu ya. Begitu juga untuk si email. Nah email ini saya buat type-nya text ya. Nanti kita validasi sendiri. Formatnya harus email. Format email gitu ya. Lalu di sini value at all. Alam kurung email. Sesuai dengan name yang kita tentukan di sini ya. Oke. Lalu juga di sini value at all password. Oke ya. Oke. Kalau gitu kita langsung pindah ke register controller. Nah di sini diarahkan ke tadi ke method store ya. Maka di sini kita langsung masukkan perintah untuk validasinya. Seperti ini. Lalu tadi kita tentukan apa saja namenya. Yang pertama adalah apa tadi namenya. Kalau lupa boleh dibuka. Name. Tapi di sini ya name ya. Name. Ini kita buat rule-nya itu untuk divalidasi require. Artinya harus diisi. Begitu juga untuk yang kedua email. Di email itu kita buat require. Ya. Lalu password juga kita buat require. Lalu kasih titik pohman di sini. Kita coba ya. Refresh dulu. Oke. Kalau kayak saya klik sign up. Nah ini ada pesannya ya. The name field is require. The email field is require. The password field is require. Tapi kalau kita mau custom pesannya ini. Kita tinggal tambah atau modifikasi jadi seperti ini. Ini kan tadi. Untuk perintah menentukan rule validation-nya ya. Kita lalu bisa custom. Tinggal beri koma setelah kurung siku array tadi itu. Lalu tambahkan lagi. Jika name dengan rule require. Pesannya adalah nama. Misalnya gitu ya. Tidak boleh kosong. Gitu ya. Oke. Lalu untuk email. Jika rule-nya itu require. Maka pesannya adalah email. Tidak boleh kosong. Gitu ya. Lalu juga begitu untuk password. Jika require. Password. Tidak. Boleh. Kosong. Kita coba lagi. Sudah berubah ya. Kalau misalnya saya isi di sini. Nama gini. Lalu yang dua lagi tidak saya isi. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi yang sudah terisi datanya tidak hilang. Itu tadi efek dari perintah yang ini. Yang di dalam value ini. Yang ini ya. Oke. Nah, itu dia. Begitu juga kalau misalnya password-nya saya isi. Tapi email-nya saya kosongkan. Nah, email-nya dibilang tidak boleh kosong. Nah, mungkin validation kedua bisa kita tambahin untuk si email tadi. Jadi, kalau email-nya yang diisi bukan format email, bagaimana? Ada validation-nya yang tidak ada. Kita tinggal kasih saja di sini. Email. Itu namanya. Jadi, untuk rule selanjutnya itu dipisahkan dengan simbol garis lurus ini. Baru kita tambahin saja di sini. Email. Email. Ya, pokoknya setelah titik itu adalah rule-nya ya. Maka di sini kita buat format email tidak benar. Misalnya, ya kan? Nah, misal. Sekarang kita coba. Saya masukkan asal-asal ini. Seperti ini. Nah, dia kasih tahu. Format email tidak benar. Saya isi password-nya gini nih ya. Nah, format email tidak benar. Oke. Nah, jadi sudah bisa ya. Lalu, kita langsung ke proses menyimpan datanya. Lalu, kalau kita perhatikan model yang bertugas untuk tabel user siapa. Yaitu file user.php. Ini tadi yang mau kita inputkan. Name, email, dan password. Oke. Maka, di controller register ini, kita langsung panggil aja model yang bertugas untuk menyimpan data ke tabel user siapa. Model user. Ini ya. Use app slash model slash users. Enter. Titik dua-dua kali. Apa yang mau dilakukan? Create. Buka kurung, lalu kurung siku. Nah, disini tentukanlah field-field yang kita butuhkan untuk menyimpan datanya. Pertama tadi field kita apa? Name. Datanya dari mana? Apa tadi name punya kita? ID. Name-nya apa? Name juga ya. Maka disini, jadi data yang dikirim dari frame form itu disimpan dalam variable request. Disini ya, datanya semua. Maka disini saya tuliskan request, lalu tuliskan name dari si inputan kita. Begitu juga untuk field selanjutnya. Kita lihat disini ada email dan password. Oh iya, role-nya nanti kita buat manual aja. Oke. Email. Request. Field. Name. Email. Yang kedua adalah password. Password-nya kita enkripsi dengan fungsi yang disediakan Laravel yaitu hash. Yang ini ya. Illuminate support facet hash. Lalu titik dua-dua kali make isinya dari request pada name password. Lalu yang terakhir role itu langsung aja kita tentukan dia sebagai admin. Gitu ya. Lalu kasih titik koma disini. Ya. Lalu kita kasih pesan apa ya? Flash message dengan menggunakan session. Seperti ini. Lalu saya kasih disini flash. Nama session flash-nya adalah session sukses ya. Success. Lalu saya buat berhasil didaftarkan. Gitu misalnya ya. Lalu kayak return. Redirect. Lalu ke route bernama register. Oke. Berarti kalau nanti dia berhasil disimpan ke database. Diciptakan sebuah flash message menggunakan session flash. Dengan nama session flash-nya itu sukses. Dan pesannya berhasil didaftarkan dan dipindahkan ke register. Kalau kita lihat route bernama register. Diarahkan kemana? Ke controller register. Dengan metode index. Metode index isinya apa? Membuka view index yang ada di folder register. Yang ini berarti. Maka mungkin kita bisa berikan di mana ya. Di sini juga boleh ya. Kita kasih di sini hash atau session bernama sukses. Jika ada session bernama sukses. Apa yang kita lakukan? Kita pakai. Mungkin boleh kita lihat di bootstrap ya. Get bootstrap. Untuk membuat alert-nya aja. Docs. Oke. Lalu kita cari di sini namanya alert. Ini ya. Oke. Kita pakai yang simple aja. Yang ini yang warna hijau. Maka. Ya ini ya. Oke. Copy. Lalu pindahkan ke sini. Di sini. Sepertinya nggak pakai session-nya. Tapi kita coba aja ya dulu. Di sini isinya adalah. Variable success. Kita coba ya. Oke. Kita isi. User email-nya. Anto at. Gmail. Misalnya. Passwordnya anto at 123. Misal ya. Sign up. Oops. Oh iya. Nggak dikenali kan. Berarti harus jangan pakai session ini ya. Berarti. Tapi kalau kita lihat di data tabel. Masuk nggak ya? Masuk ya. Datanya sudah masuk. oke, berarti tadi masalahnya di deteksi pesannya ya kalau gak salah pakai if ya, pakai if baru hash atau if session dalam kurung success, gini ya, kita coba dulu ya lalu ini kita pindahin ini coba hapus dulu yang lama kita disini gitu dulu kita coba ya oke kita coba daftar lagi budi, budi add di email lalu budi add 123 variable success ada sessionnya, tapi gak gak terbaca ya kalau kita lihat di controller sukses oke oke, coba kita perbaiki disini coba gini ya session tombol panah hash success baru disini session kurung kita buat gini session success coba ya kita coba daftar lagi kalau tadi datanya pasti masuk nih saya refresh oke datanya masuk ya yang budi tadi kalau coba saya tambah lagi baru datanya sini ya sudah berhasil ya ini muncul pesannya pasti datanya juga sudah masuk ya oke jadi tinggal kita mengatur proses loginnya disini ya jadi selanjutnya adalah yang mau kita lakukan untuk melakukan proses autentikasi berdasarkan data yang sudah kita kelola tadi sudah diregistrasi wah role nya gak dapat oh iya di model belum kita kasih tau field untuk role nya ya disini di users model users disini kita tambah role gitu ya oke berarti ini kita hapus aja dulu datanya ulang kita delete bisa delete gak ya oke lalu kita coba daftarkan lagi ya hoodie 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 at gmail hoodie at 123 sign up oke sudah kita refresh oke sudah masuk role nya admin ya oke ya lalu kita akan buat autentikasi loginnya kalau kita lihat kalau kita lihat tadi di index itu ada tombol sign in ya disini kita arahkan aja langsung ke route dengan nama login lalu kita langsung sediakan saja disini tapi sebelumnya kita buat controller nya dulu ya php artisan make controller login controller gitu aja gak usah dulu pakai min r ya oke lalu kita perhatikan di login sudah ada berarti kita buat route baru bernama metode nya get lalu arahnya itu ke login ini kita arahkan ke login controller lalu metode nya adalah metode index ya disini metode adalah index oke lalu disini name login oke ya oke ini sekarang kalau kita lihat di login belum ada metode index nya kita buat public function index disini kita return view ke folder login nama filenya adalah index lalu selanjutnya kita buat file view nya artisan make view folder login filenya adalah index oh kurang n oke nah berhasil lalu kita mau ambil data template nya itu di file sign in html oke nah ini dia ini tinggal kita copy paste lagi kalau kita perhatikan sepertinya mirip dengan register itu cuman yang berbeda itu di bagian mana ya disini container fluid ini ya yang berbeda disini oke berarti biar simple saya buka view login ini index saya copy paste aja nge-register ya saya copy yang register saya masukkan ke login lalu saya ganti yang tadi itu ya ini saya copy ini yang berubah ya disini sampai disini paste oke disini kalau kita coba perhatikan kita coba ya tapi agar autentikasi login itu bisa berhasil digunakan di routes ini kita harus tentukan atau kita harus gunakan sebuah middleware yang bertugas melakukan autentikasi apakah sudah melakukan proses login atau tidak gitu ya maka kerantikan halaman awal kita kan yang ini ya begini jadi kita boleh masuk ke tampilan ini kalau kita sudah autentikasi login maka untuk mendeteksi sudah login atau tidak kita tinggal memanfaatkan middleware ya tinggal tambah aja di ujung sini ini kan routes yang awal ya maka saya tambah di sini middleware nama middlewarenya adalah outs jadi sila rafil sudah menentukan sudah ataupun sudah menyediakan sebuah middleware yang bertugas untuk mendeteksi ataupun mengecek apakah yang mengunjungi halaman tersebut sudah login atau tidak gitu ya maka kalau kita coba sekarang begitu nanti dia belum login maka langsung dipindahkan ke routes bernama login disini saya refresh nah kita langsung masuk ke halaman loginnya sign in ya kan mau kita paksa sekalipun disini karena kita sudah gunakan middleware tadi gak bisa karena kita belum login kita harus login dulu kita diarahkan ke routes bernama login jadi ini efek dari middleware ya kalau belum ada autentikasi atas user yang ada maka langsung otomatis di redirect ke route bernama atau routes dengan name login gitu ya oke bisa dipahami kira-kira jadi kita lebih simpel ya ditaruh ke Laravel ini jadi kita gak perlu repot-repot melakukan verifikasi atau cek sudah login atau tidak sudah disediakan Laravel ya oke kita kembali ke login disini saya ganti aja disini yang ringan-ringan aja kita ganti lalu email ini kita kasih namenya seperti tadi ya mirip seperti di register email lalu disini namenya password oke yang gak perlu boleh dihapus ini saya belum perlu nanti aja kita bahas nah ini sign up tadi diarahkan kemana ke route ya kan kita ya ke route bernama register biar lebih sudah interaksi ya lalu validasi oh ya ini formnya belum ada oke maka disini kita kasih tag formnya dulu oke nah ini kita pindahin oke nah kita arahkan ini nanti kemana kita buat dulu metode ya saya akan arahkan ke route bernama login titik proses bebas semoga kalian kasih nama apa ya lalu saya kasih crf csrf csrf untuk validation nanti cross validation oke lalu pesan error ya disini error jika error di email apa yang dilakukan gitu ya tampilkan sebuah span dengan class text danger lalu isinya adalah variable message gitu ya ini tinggal copy paste untuk password lalu value-nya tambahin seperti yang tadi ya old dari email kita juga disini value old dari password oke oke sudah sekarang kita masuk ke login controller nah kita buat metodenya oh iya sorry routes-nya belum kita buat ya belum kita daftarkan routes untuk proses di login dengan metode post tadi maka disini saya buat route dengan metode post dari alamat login arahkan ke login controller metodenya adalah proses maka disini name routes-nya tersebut tadi yang di action ya login titik proses oke nah kita langsung buat metodenya disini di controller public function process pasti ada request maka saya tambahkan disini sebuah parameter bernama request yang tipenya itu adalah request data oke pertama kita lakukan apa validation dulu request validate pertama itu email email itu kita pakai require dan juga check format emailnya begitu juga dengan password kita hanya pastikan harus di isi menggunakan rule require oke lalu kita setting atau kita custom pesan errornya atau pesan validationnya jika emailnya require pesannya adalah email tidak boleh kosong disini jika email rule email tidak dipenuhi pesannya adalah format email salah lalu yang terakhir password dengan rule require pesannya adalah password tidak boleh kosong lalu kita akan coba lihat documentation laravel untuk melakukan autentikasi kita buka laravel wow cukup lambat ya selamat 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 hai oke kita buka documentation lalu kita cari disini authentication ada sepertinya itu tadi authentication nah ini oke nah otetikasannya itu sudah disediakan la rafael juga biar kita nggak terlalu repot melakukan authentication kita nggak usah pakai starter kit kita pakai mana ya ya ini ya kita akan pakai ini untuk melakukan autentikasi nah disini dia katakan kita cukup menggunakan perintah out lalu titik dua-dua kali attempt lalu sesuai dengan kredensial kredensialnya itu diambil dari inputan email file dan password kalau nanti benar autentikasinya lalu kita re kita generate sebuah session untuk menandai bahwa dia sudah login kalau tidak kita berikan return back with error ini lalu isi pesan pesan errornya nanti atau pesan autentikasinya kita buat secara custom gitu ya nah boleh seperti ini ataupun dia ada kasih nah boleh seperti ini juga sama aja artinya ya oke nah jadi untuk lockoutnya kita coba lihat ada nggak disediakan basic ini basic autentikasinya tadi yang middleware tadi ya oke nah ini login out perintahnya cukup ini aja kan ini kita regenerate lagi nah nanti kita boleh coba ini ya oke berarti pertama-tama kita lakukan autentikasinya dengan perintah tadi ini out attempt atau disimpan di dalam array lagi boleh atau gunakan seperti ini buat dalam sebuah variable kredensial juga boleh ya kan ya tinggal kita tambahin aja di sini ini kan seperti perintah ini ya kan maka disini di depannya kita tambah aja kredensial sama dengan ini ya oke lalu tinggal kita if out mautnya itu pakai namespace yang ini ya Illuminate support facets out kalau kita lihat juga di dokumentationnya kan ini dia kan sama ya oke maka disini saya ulang ulang lagi out yang ini ya oke lalu titik dua dua kali attempt dari variable kredensial udah udah segampang itu aja jadi kita nggak perlu lagi gunakan query-query dasar SQL ya untuk ngecek ketersediaan data cukup sudah disediakan oleh atau out attempt ini yang disediakan oleh facets out ini ya nah jadi kita tidak banyak menggunakan perintah kalau berhasil ya ini kita buat season request session regenerate artinya kita akan ciptakan sebuah session yang menyimpan informasi loginnya gitu ya maka disini ini request 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 itu ya tadi kan enggak disini oke session regenerate apa nih tadi katanya regenerate aja oke regenerate lalu kita arahkan kemana kan gitu ya baru kalau kita redirect kemana maka disini return redirect ke route apa to routes kita yang awal home maka disini pindah ke home kalau tidak maka kita sini return back kan gitu ya ini untuk pesan errornya yang ini atau di copy ini juga bolehlah nah ini saya copy saya paste jadi kalau error autentikasinya saya tampilkan ke dalam pesan email errornya adalah ini itu kan pesannya ini maka disini saya tuliskan aja autentikasi gagal gitu aja ya Oke coba refresh halamannya sudah ini kalau validasi sudah berhasil kalau saya buat asal-asal nih gmail.com lalu disini asal-asal kan belum ada terdaftar nih ya yang ada terdaftar saat ini kan di tabel users kita budi ya emailnya yang ini oke sign in maka dikasih tau autentikasi gagal oh typo autentikasi oke udah berhasil kan belum terdaftar nah sesimpel itu aja jadi kalau berhasil gimana kita coba ya siapa tadi akun yang kita budi ya maka disini budi at gmail.com kalau nggak salah tadi passwordnya budi at 123 sign in nah kita sudah masuk ya kan nah yang perlu kita perbaiki adalah disini ya maunya di halaman homenya ini jangan jondulah ini kan tadi bawaan template ya sesuai dengan user yang aktif sekarang dan ini role-nya kan begitu juga nanti disini berisikan siapa session informasi session yang sudah login gitu ya jadi caranya gimana kalau kita mau berubah di bagian sidebar maka kita buka di layout kita di bagian sidebar nah ini mana ada tulisan jondul nah ini tinggal ganti dengan blade template ini saya aktifkan blade template-nya nah disini tinggal kita tulis sorry out buka kurung lalu session lalu tuliskan nama sessionnya kalau nggak salah seperti itu kita coba ya eh data name itu disimpan di variable name gitu ya oops does not exist katanya oke berarti salah tulis nggak seperti ini di session buka kurung tuturung garis lagi gini username coba ya eh bukan username sorry name save oops session does not exist katanya out session coba gini bentarnya kita coba-coba dulu nggak bisa coba-coba kita lihat di sini pasti ada itu dia kasih informasi untuk menampilkan informasi yang login ya sebentar kita lihat baik sepertinya ini bukan saja ini bukan sesion ya bukan lagi sesion tapi nama ininya user baru di sini nama field di tabel users nya oke coba kita refresh taipo ya user save nah sudah ya budi lalu di sini juga tinggal ganti jadi wrong di sini ini out buka kurung tutup kurung user lalu di sini nama field untuk menyimpan role yaitu pro coba kita refresh nah sudah berubah tinggal kita ganti juga yang di sini ya itu berada di nah bar itu ya ini ke di sini out user user lalu di sini name gitu ya kalau mau name name kalau pakai email email tinggal ganti aja atribut yang ujung ini ya Oke save Oke tinggal selanjutnya adalah proses lockout ini kita arahkan ke mana ke route login login kita buat aja nama prosesnya keluar kita baca daripada kita buat controller baru agar repot ya maka kita tambahkan road baru di sini metode nya get nama prosesnya di login slash lockout atau keluar gitu ya arahkan ke login controller lalu nama metode nya adalah keluar sesuai dengan name root yang ada tadi di link di harf login titik keluar oke tinggal kita buat ya controller ini di controller keluar login kita buat public function method bukan function method ya function keluar kita lihat tadi proses yang logging out tadi yang di sini mana tadi ya di atas sepertinya nah ini tinggal kita tulis aja nih ya kan kita ketik saja out lockout lalu request session invalid Oke jadi kita harus buat ini dulu ya karena dari question sebenarnya nggak pakai request juga boleh tapi buat saja lah di sini request request baru di sini ini apa tadi out titik 2 logout oke lalu disini request session apa tadi invalidate invalidate lalu satu lagi request session apa tadi yang kedua regenerate token oke lalu terakhir terakhir kalau nggak salah kita redirect return redirect ke route bernama home kita paksa aja dulu kalau udah lockout kita suruh ke home dia masuk ke home lagi atau jadi login gitu ya oke refresh logout oke sudah berhasil lockout lalu tadi kan di proses keluarkan kita arahkan ke home nah di home tadi sudah kita tentukan ada middleware untuk ngecek sudah login atau tidak kalau tidak login langsung diarahkan paksa ke route dengan nama login nah ini sudah berhasil ya saya masukkan lagi si budi saya masuk lagi masuk oke mau saya enter lagi ulang pasti jalan karena sudah disimpan data yang sudah berhasil login yang datanya berasal dari table user kalau saya lockout nah sudah kita disuruh login lagi kalau saya paksa juga disini nggak bisa saya mau masuk langsung ke halaman utama nggak bisa karena sudah kita tentukan tadi ketika kita mau masuk ke routes bernama home kita harus melalui proses middleware untuk ngecek autentikasi jika tidak ada autentikasi maka kita akan langsung berpindah ke routes bernama login yaitu menampilkan apa halaman login gitu ya jadi hari ini di video untuk register analogi sudah selesai nanti tinggal kita lanjut lagi ya untuk tahapan selanjutnya di aplikasi rental mobil ini jadi boleh dicoba dulu pelan-pelan video ini dipahami kalau nggak belum paham coba putar ulang lagi pelan-pelan sambil diikutin nanti kan kita lanjut lagi di konten-konten berikutnya ya jadi itu saja saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati